Penangkapan pelaku pembunuhan wanita dalam koper, Ahmad Arief Ritwanubloh, bermula karena rekaman CCTV hotel. Dalam video CCTV tersebut, pelaku tertangkap kamera menyeret koper berisi caset korban Rini Mariani, berusia 50 tahun. Satu rekaman CCTV berdurasi 51 detik memperlihatkan pelaku mengendakan kemeja hitam berada di depan dan berjalan menyusuri lorong hotel. Sementara korban merebus sana lengkap dengan kerudung merah berjalan di belakangnya. Video CCTV tersebut tertulis keterangan waktu 24 April 2024 pukul 9.41. Keduanya masuk ke dalam kamar hotel. Sementara korban terlihat menggendong sebuah tas ransel hitamnya. Lalu pada rekaman pukul 18.40, terlihat pelaku keluar dari kamar hotel setelah 8 jam di dalam. Terlihat pelaku mengenakan sebuah jaket atau hoodie berwarna hitam, menenteng sebuah tas, lalu membawa koper hitam. Koper tersebut berukuran cukup besar, namun tidak ada tanda-tanda korban keluar dari kamar hotel. Koper itulah yang diduga berisi jasad korban yang telah dihabisinya. Diketahui jasad wanita ditemukan dalam koper oleh warga sekitar pinggir aliran Sungai Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Korban pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan yang sedang membersihkan sampah di pinggir sungai. Curiga karena koper tersebut sangat berat, warga langsung membuka koper itu dan menemukan jasad seorang warita. Kasus ini pun telah dilaporkan ke pihak kepolisian hingga berjalan dan pelaku berhasil diringkus. Namun saat ini, polisi masih terus mendalami motif pelaku. Terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!